Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari Kebontin Pamulang kali ini saya akan mereview yang hasil stack batang loa ini yang sudah nampak akar dan saya jemur nanti saya mau sambung sekalian mudah-mudahan sih hasilnya berhasil bagus tadi udah nyiapin batang atasnya ini kemarin udah dicoba kemarin kan ditempat teduh ini kita udah tempat panas ini kita udah coba ternyata nggak layuk berarti akar udah cukup kuat ya untuk kita sambung nanti kita mau sambung ini yang masih kita buat tanjam lagi kemarin pada kering jadi kalau misalnya berdaun gini juga kemungkinan besar sih jadi ya tapi ini bukan ada akar kalau misalnya dia nggak jadi biasanya langsung keriput seperti ini nah ini sebagian yang kita stack ulang kalau yang ini kita berani pakai karena akar berani kelihatan ini jadi kita berani pakai takut kisut kayak gini udah bektunas tapi malah kisut kena jawa kalau yang gede-gede sih yang beliau nih udah pada gede cobang ya ini kita cari ini yang tambah sungkup karena kegedean pasti nggak bisa tapi di tempat teduh banget kalau ini mayoritas pada gagal ini karena banyak ayam ya teman-teman ayam kesenggol itu biasanya yang menyebabkan banyak kegagalan kalau yang tadi di atas paling kucing ya kalau itu nah ini entresnya udah kita siapin LDP violet sama gebiot france ini loa yang kita mau tancap lagi tancap ulang mudah-mudahan sih pada berhasil kita mau grafting ini kita udah potong-potong seperti ini ya kira-kira selingking ya panjangnya ya dikira-kira aja dah ini segini ini juga pakai plastik seadanya untuk mengikat jadi 7 nanti ininya cuma 11 kalau nggak ada paling nanti sisanya kita tancap eh kita tempel di font yang agak besar ini kita potong aja segini tuh betong masih berlayar masih seger ya nih kita sambung pucuk kayak gini yang penting agak lurus ya jadi kita kupas aja kita ukur dulu segini nih nah ini kita potong kayak gitu juga tuh ini pilihnya aja ya biasanya kalau pilihnya agak enak itu bisa berhasil berhasil untuk eh tali pengikatnya ini plastik yang kita tarik aja pelan-pelan jadi agak lentur nanti tinggal diikat eh mohon maaf ini nggak bisa di iniin karena videonya sendiri jadi agak nggak ada yang megangin nah kita ikat seperti ini nanti ada link videonya ya kalau untuk drafting lengkapnya ini yang penting salah satu sisi ketemu dengan salah satu sisinya jadi nggak ada seperti sisi di tengah ini kita tidak menggunakan sungkup supaya ini nggak busuk biasanya kalau pakai sungkup suka busuk ini nanti kita tinggal balut nah kurang lebih seperti ini kita balut eh untuk ini temen-temen karena akarnya masih ini ya bawun banyak banget jadi bawun kuat banget jadi harus sangat pelan-pelan supaya ininya nggak kecabut kayak gini nanti kita tinggal taruh di tempat panas atau terlebih ya karena udah ininya udah kebalut jadi insya Allah bisa mengurangi penguapan nah ini kenapa pakai bekas semua temen-temen ini kita manfaatin apa yang ada jadi drafting itu nggak usah nggak terlalu modal yang sangat mahal ya pakai para film atau gala macam kalau ada pakai kalau nggak ada ya kita manfaatin apa yang ada ini juga entresnya juga ini emang kita punya pohon ya jadi kalau misalnya ya lawannya juga gagal nanti kita bisa tanam lagi berulang-ulang jadi semua eksperimen ada ini ya ada biayanya tapi kalau kita pakai aja apa yang ada itu bisa mengurangi biayanya oke itu aja dari saya nanti next insya Allah perkembangannya kita akan update ini aja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih